Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kontingen Israel yang akan hadir di Enoch World Beach Games Bali pada 5 hingga 12 Agustus 2023. Menurutnya penolakan itu berdasarkan amanat Konstitusi Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Luar Negeri atau PERMENLU. Kemudian dasar kedua penolakan ini adalah Peraturan Luar Negeri No. 3 Tahun 2019. Hal itu ia sampaikan selesai menghadiri kegiatan di Pura Besaki, Karangasem, Bali pada Rabu 5 April 2023. Pada PERMENLU itu disebutkan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam PERMENLU itu juga tertuang larangan penghibaran atau penggunaan bendera, lambang, atribut lainnya, dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Seperti diketahui, atlet dari Israel dipastikan berpartisipasi pada ajang Enoch World Beach Games 2023 di Bali pada 5 hingga 12 Agustus mendatang. Hal itu diketahui dari hasil di babak kualifikasi seperti cabang olahraga rendang perairan terbuka dan basket 3 on 3. Atlet yang mewakili Israel berhasil melangkah dari babak kualifikasi ke ajang World Beach Games 2023. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga atau MENPORA, Gito Ariotejo, berbicara soal ajang Association of National Olympic Committee atau Enoch World Beach Games 2023 yang akan digelar di Bali pada Agustus mendatang. Dalam ajang tersebut, atlet-atlet dari Israel juga diketahui akan berpartisipasi. Menurut Dito, dirinya akan berkomunikasi dengan semua pihak agar acara tersebut tak bernasib sama dengan Piala Dunia U-20. Dito juga sepakat jika persoalan olahraga tidak dicampur adukan dengan politik. Menurutnya, meskipun ada situasi yang kompleks, tetapi pemerintah akan mengupayakan yang terbaik. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!